Terima kasih sudah mampir di channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, ditekan tombol subscribe-nya, gratis guys, gratis, gratis, salam ngedo. So, what's up guys, selamat siang, salam ngedo, jumpa lagi di channel gue, Lazwardi, Berita Konsep. Jadi guys, hari ini gue bakal lanjutin nih, breeding giant yang part 2. Ikannya udah ngebusa, tinggal kita cemplungin nih indukannya, si male sama female-nya. Ayo kita langsung aja liat ke aquarium dine. Nah, ini female-nya kemarin gue udah cendutin, udah diganti air juga. Jadi sebelum di breeding, female-nya kasih jentik, ganti air, kasih jentik, ganti air. Nih, sekarang gue liatin lagi nih, untuk yang terakhir kalinya. Tuh, gue bakal liatin lagi, tuh, dia udah saubu juga nih kayaknya nih, female-nya. Udah tinggal masuk ke peplaminan, anjir ke peplaminan. Ke aquarium yang gede guys. Tuh, nah. Nah, sekarang kita langsung pindahin aja, pake botol. Kita bawa ke aquarium yang gede. Nah, kalo lu liat nih, dia udah bikin busa nih, yang kemarin kita pancing. Jadi, si male-nya ini nih, yang biru marble, yang gue mau breed, dia gak bisa bikin busa. Nah, karena dia gak bisa bikin busa, gue pancing pake jayan yang lain. Nih, jayan koyang kemarin. Tuh, ini udah rebusanya, liat tuh. Nah, ini yang kemarin. Jadi, kalo misalkan ikan gak ngebusa, kita pancing pake ikan yang lain. Begitu udah rebusanya, kita tuker udah ikannya yang mau di breeding. Oke? Karena kita ambil nih, yang bikin busa nih. Kita pindahin, kita tuker. Sama, dia yang mau di breeding, tapi gak bisa bikin busa. Kita kembalain. Nah, ini kan si Mela nih. Si Mela, kita ganti. Nih, ini banyak banget pertanyaannya. Kalo misalkan nge-breeding, dijodohin gak? Kayak gini gitu. Menurut gue sih, mau lu jodohin bisa, lu jodohin juga gak apa-apa. Paling, kalo gue nih, ini kan siang hari sekarang. Gue jodohin sampe sore. Begitu sore, baru gue gabungin. Kalo gabungin ikan, usahain sore. Dia berantem, besok paginya kawin. Kalo lu gabungin yang pagi, dia berantem nanti kawinnya sampe malem. Pas malem kan gelap, nanti gak maksimal. Gitu, ngangkatin telurnya ke atas. Jadi, usahain kalo mau gabungin ikan buat breeding, nyemplungin itu sore sekitar jam 3 atau jam 4 lah. Nah, nih guys. Tuh, dia udah ngedok-ngedok, udah pdkate. Busanya cuma segini doang. Busanya yang tadi tuh yang gue angkan. Karena si Marble nggak mau bikin busa. Tuh. Jadi, tipsnya disini kalo misalkan lakian lu gak mau bikin busa, kita pancing. Pake busa yang lain. Karena memang jarang banget jayan tuh yang mau bikin busa. Biasanya juga kita pancingnya bisa pake aduan, pake bagan, atau enggak. Serit atau enggak. Kalau cupang yang paling banyak busanya, menurut gue, itu cupang aduan. Apalagi bagan, itu busanya banyak banget. Begitu ikan gak punya busa, gak mau bikin busa, udah ditempel cewek. Kita pancing pake busa yang layang. Tips yang kedua, female-nya. Female-nya ini harus bener-bener gendut maksimal. Kasihin cu, ganti air. Kasihin cu, ganti air sampai dia gendut. Nah, kalo udah gendut, jangan ditempel terlalu lama kayak gini. Kalo lu tempel terlalu lama, nanti dia buang telur. Makanya kalo gue nempel siang, seling 2 jam, 3 jam, nanti sore, baru kita gabungin. Nih, sekarang udah 3 jam dari proses penjodohan. Udah sore, baru kita gabungin si indukan jayangnya. Nah, ini tinggal kita tuang aja pelan-pelan kayak gini, guys. Ini ukurannya hampir sama. Nah, kalo breeding nih, pasti berantem, guys. Nah, orang-orang juga nanya, kok ikan gue berantem sih kalo di-breed? Nah, emang kayak gitu. Nah, fungsinya busa ini buat nampung telur. Makanya, jangan sampe hancur, jangan sampe busanya kegoyang gitu. Usahain kalo lo breeding, tempatnya di atas kayak gini. Gue pake rak. Nah, jadi ini kita bakal gabungin selama 3 hari gitu tuh. Kalo mau breeding, kalo gue ya, pendapat gue 3 hari, kita gabungin. Mau dia kawin atau nggak kawin, kita bakal angkat gitu. Nanti bakal gue lanjutin di part ketiga. Kalo udah kelar breeding 3 hari dari hari ini, gue angkat female-nya, kita lihat apakah dia nular atau nggak. Oke, stay terus channel gue. Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya yang belum. Thank you for watching. Salam. Halo. Halo.